Beberapa tokoh penting tampak menghadiri pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono di Solo pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022. Tanya deretan Menteri dan celebrity saja, rupanya pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu juga dihadiri putra Presiden Yuni Emirat Arab Muhammad bin Syed Al-Nahya. Dirinya terkonfirmasi hadir di acara tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono tersebut. Pesawat yang membawa putra mahkota itu tampak mendarat di Bandara Internasional Adi Sumermo pada pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Pesawat yang ditumpangi putra Presiden Yuni Emirat Arab itu berwarna putih dengan tulisan Arab pada bagian depan dan tulisan United Arab Emirates. Dengan pengawalan ketat, rupanya langsung meringkalkan landasan pesawat keluar melalui pintu kargo. Tampak mobil dinas Wali Kota Solo bernomor polisi AD1A juga keluar bersamaan dengan rombongan itu. Menurut sumber terpercaya, putra Presiden Yuni Emirat Arab itu sengaja mendarat di Bandara Adi Sumermo Solo untuk menghadiri acara tasyakuran pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!